Hai, hari ini kita akan belajar mengenai seni rupa murni. Seni rupa murni adalah seni rupa yang menghasilkan karya yang lebih menitik beratkan pada keindahan yang untuk dinikmati saja, atau merupakan ekspresi jiwa seniman. Fungsi dari seni rupa murni adalah sebagai hiasan, pajangan, atau sebagai penambah nilai estetika. Nah, sekarang kita belajar tentang contoh dari seni rupa murni. Yang pertama, lukisan. Lukisan adalah sebuah seni yang sengaja dibuat dengan cara menggoreskan cat dengan kuas atau dengan peralatan lain. Kemudian, kanvas adalah sebagai medianya. Lukisan dikategorikan dengan seni rupa murni karena hanya sekedar hiasan atau pajangan. Yang kedua, patung. Patung merupakan ekspresi dari jiwa manusia. Orang yang membuat patung biasanya berbentuk visual yang membentuk tiga dimensi. Tujuan utama dari membuat patung adalah keindahan. Pada umumnya, patung berbentuk manusia, hewan, dan lain sebagainya. Di Indonesia, banyak sekali patung yang bisa dilihat dan dinikmati keindahannya, seperti patung-patung di candi, pusat kota, dan tempat sejarah lainnya. Ketiga, Relief Relief adalah gambar atau lukisan yang ditampilkan dalam bentuk tiga dimensi atau trimata yang berada di atas bidang dua dimensi atau duimata. Relief biasanya terdapat pada tugu-tugu, peringatan, serta terdapat pada candi. Pada umumnya berisi dengan diorama, serta mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi. Seni grafis Seni grafis adalah karya seni rupa yang menggunakan teknik cetak seperti engrafing, etsa, mezzotin, aquatin, drypoint, letografi, cetak saring, dan cetak digital. Kelima, Seni Fotografi Seni fotografi adalah jenis seni rupa murni yang berkembang karena kemajuan teknologi kamera. Fotografi banyak disukai oleh banyak kalangan sebagai media mengekspresikan diri. Kaligrafi Kaligrafi merupakan jenis seni rupa murni dua dimensi yang fungsinya hanya untuk penghias semata. Biasanya dipanjang di masjid atau rumah-rumah. Kaligrafi banyak ditemukan sebagai penghias dinding. Itulah informasi mengenai seni rupa murni. Semoga informasi tersebut dapat menambah wawasan kita. Dan ini adalah tugas kalian. Membuat kolase karya seni rupa murni dengan berisikan 1. Seni grafis menggunakan sketchbook keynote 2. Seni fotografi menggunakan kamera iPad dengan tema tumbuhan di rumahku 3. Memfoto karya seni lukis di rumahmu 4. Memfoto karya seni kaligrafi di rumah atau membuat seni kaligrafi menggunakan sketchbook Semua karya tersebut dikumpulkan atau dikolasekan menjadi sebuah gambar. Selamat belajar!